Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa hari ini saya mendengar beberapa pesan penteramah Dengan sangat berapi-api bahkan ada yang mengutuk Bila tahun ini haji ditiadakan dan tidak ada yang waktawah Maka dunia ini akan hancur Awal mula pembangunan Ka'bah dengan berbagai pendapat di dalamnya Dari pendapat yang menyatakan bahwa yang membangun pertama kali adalah malaikat Pada 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaih salam diciptakan Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Adam Dan dilanjutkan oleh putranya Sis dengan menggunakan tanah dan batu Setelah ada peristiwa banjir bah pada masa Nabi Nuh Bangunan tersebut runtuh dan dibangun kembali oleh Nabi Nuh Dan pada akhirnya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaih salam Dengan putranya Nabi Ismail alaih salam Dan masih banyak kisah lain yang mengiringi pembangunan Ka'bah yang mulia ini Namun dari sekian pendapat yang diunggulkan dan mendekati fakta historis dan teologis adalah Kisah dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaih salam Bagian selanjutnya adalah pelaksanaan haji Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Setelah turunnya ayat ke-97 surat Al-Imran Namun pada tahun ke-6 Hijriah gagal Karena ada sebuta seorang-orang Qurais Sehingga dilaksanakan kembali pada tahun ke-9 Hijriah Di bawah pimpinan Abu Bakar Dan beliau Amir Hajj pertama kali dalam sejarah Islam Bagaimana pelaksanaan haji pada masa Khalifah Rashidin Pada masa kepemimpinan Khalifah Rashidin Haji terlaksana dengan baik Kecuali pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib Haji tidak dilaksanakan karena disibukkan dengan Perang Sifrin Pelaksanaan haji terus dilakukan pada masa Khalifah Bani Umayyah, Bani Abasyah, Mamluk, dan seterusnya Apakah pada masa-masa itu Masjidil Haram aman-aman saja Dan apakah Tawafu terus dilakukan Tetapi sudah terjadi di beberapa kali dalam sejarah Islam Ada yang menyebutkan 40 kali Namun ada validitasi masih dipertanyakan Ada yang menyebutkan hanya 3 kali Dan beberapa pendapat lainnya Penutupan Ka'bah beberapa hari Dan seluruh aktivitas dihentikan Terjadi ketika Hajat bin Yusuf Al-Shoghof menyerang Ka'bah Serangan tersebut bertujuan untuk Merongrong kekuasaan Abdullah bin Zubair Yang bergerudukan di Makkah Pada masa dinasti Umayyah Yang lagi dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan Hijat tidak segan-segan membunuh orang di sekitar Ka'bah Bahkan sebagian Ka'bah hancur Karena dilempar ke tabel raksasa Penutupan Ka'bah ini terjadi pada tahun 693 Masai Berikutnya pada masa Tahun 930 Masai Juga ada penutupan Ka'bah secara total Pada masa dinasti Abasyah Karena ada serangan dahsyat suku Karamitah Di bawah pimpinan Abu Tahir Al-Qurmuti Mereka membantai 30.000 jam haji Pada masa ini terjadi penutupan Ka'bah Terlama dalam sejarah Peristiwa lain ketika Al-Harmah Al-Maliki Dikuasai oleh Juwehah Al-Utaibi Seorang Islamis garis keras Ka'bah ditutup total selama 15 hari Dan kemudian dapat dikendalikan lagi Dan dibantu beberapa pimpinan militer Perancis Sehingga kelompok Juheir dapat dilumbuhkan Peristiwa ini terjadi pada tahun 1979 Masai Pada tahun 1814 Masai Sekitar 8.000 orang meninggal dunia Karena epidemi di Ijaz Dan pelaksanaan haji terganggu pada tahun ini Terjadi lagi epidemi yang Pada tahun 1837 Masai Aktivitas seji di Al-Haram Al-Maki dihentikan Dan itu berlanjut sampai 1892 Dan selama periode itu 1.000 peziarah meninggal setiap hari Di dalam Torik Al-Makkah Pada tahun 1629 Masai Terjadi banjir besar Yang merobohkan dinding Ka'bah Mana segaji dan umroh berhenti Selama pembangunan Ka'bah Atas perintah Sultan Murad keempat Dan pembangunannya Memakan waktu beberapa bulan Dan para sejarawan Mengatakan bahwa Bangunan ini adalah Bangunan yang dibangun saat itu Maka ada beberapa masa Sehingga makah ditutup Baik ditutup sebagian Ditutup untuk negara tertentu Dan ditutup secara total Terjadinya penutupan Ka'bah Karena pandemi COVID-19 Beberapa bulan yang lalu Bukan menjadi yang pertama Dalam sejarah penutupan Al-Haram Al-Maki Penutupan beberapa bulan yang lalu Bermula dari keputusan Wizarah Haji Wa Umroh Untuk tidak diterbitkan Visa Umroh Dan bagi yang sudah berada di Makkah Tidak diriskan untuk masuk Ke area Ka'bah Karena alasan sterilisasi Dari virus Corona Sedangkan keputusan pelaksanaan Haji tahun ini Masih belum ada keputusan resmi Dari pemerintah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!